Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, ribuan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPPOM. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya, produk tidak terdaftar hingga mencantumkan klaim berlebihan bahkan menyesatkan. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Maya Gustina, saat ini setidaknya 3.350 dari 6.308 iklan obat tradisional di Indonesia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tidak hanya itu, 34% iklan suplemen makanan pun tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya produk tidak terdaftar hingga mencantumkan klaim berlebihan bahkan menyesatkan. Untuk khususnya yang obat tradisional dan suplemen kesehatan, itu sekitar untuk yang obat tradisional sekitar 50% itu tidak memenuhi. Kemudian juga untuk yang suplemen 34%. Nah itu mungkin dikarenakan pelaku usaha belum mengerti mengenai regulasi atau mungkin tidak ada sinkron antara perusahaan dengan pengiklan. Dan kan kadang-kadang melalui jasa periklanannya kemudian juga ada berbagai hal kemungkinan tersebut dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berusaha untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi kepada pelaku usaha agar iklan-iklan tersebut bisa ditetapkan. Pelanggaran yang dilakukan tersebut tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Menyikapinya, Balai Besar POM di Bandung bekerjasama dengan KPID Jawa Barat untuk penguatan pengawasan iklan. Menurut Ketua KPID Jawa Barat, Dede Fardia, pihaknya sudah memberikan peringatan kepada beberapa media elektronik terkait penayangan iklan obat tradisional yang melanggar aturan. Namun hingga saat ini belum ada iklan yang dihentikan penayangannya. Memang selama ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama di media-media lokal yang ada di Jawa Barat itu memang iklan obat. Iklan obat baik itu dalam hal penempatannya yang seharusnya kebanyakan katakanlah misalnya iklan obat tradisional, iklan obat tradisional untuk orang dewasa. Kebanyakan pelanggaran-pelanggaran itu yang harusnya untuk orang dewasa seringkali jamnya pada jam gencar, pada jam anak, pada jam remaja, padahal itu seharusnya di atas jam 10 malam. Atau juga obat-obat yang lain selama ini kan kita tidak tahu bahwa itu secara dari BPOM apakah itu diizinkan atau tidak. Badan POM pun menegaskan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi hingga pencabutan izin edar dan penghentian produksi.